Halo, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja saat ini dan seterusnya Kita sampai di pertengahan April dan ini Love Reading per Zodiac Jadi kalau kamu sudah mengetahui Zodiac Moon dan Rising kamu, kamu boleh tonton 3 Zodiac untuk energi cinta dan 3 Zodiac lagi untuk energi cinta pasangan kamu Dan korelasikan dengan perjalanan percintaan kamu sepanjang pertengahan April ini ya sampai di akhir April Dan apa yang saya bacakan disini bisa saja sudah belum atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kamu karena ini sangat general ya Untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu gak ketinggalan setiap channel ini post video terbaru Dan untuk teman-teman yang ingin menonton video ini lebih awal silahkan bergabung atau join ke membership level The Moon, The Sun, atau The Hermit Untuk mendapatkan akses ke video-video ini di channel ini lebih awal, kamu bisa menontonnya Dan jangan lupa follow instagram kristaltarotindonesia Untuk ingin mengenal saya ada link instagram saya Dan saya juga menerima advice, personal reading, perhitungan berchart, coaching, kehidupan, percintaan, dan relationship Silahkan kamu hubungi nomor whatsapp dan telegram di deskripsi video Oke, kita akan langsung menuju energi zodiac kamu Di periode 15 sampai 30 April 2021 Hai Cancer Sun, Moon, dan Rising Ini untuk energi cinta kamu Berpasangan atau couple dan single Periode akhir April Oke Untuk teman-teman yang berzodiac cancer Yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan Semoga puasanya lancar ya Tanpa ada halangan dan rintangan Amin Ya Rabbal Alamin Cancer Sun, Moon, dan Rising Energi cinta untuk couple dan single Periode akhir April Wow Ace of Coins di kartu awal Dan kemudian The Fool Death Death The World Queen of Sword Age of Sword King of Sword Wow Ini untuk energi couple-nya kamu dengan pasangan kamu sama-sama sword Artinya sama-sama tegas disini Dan ada King of Cups Uhulala Di bottom of the deck-nya ada Four of Coins Oke Saya akan membacanya secara kolektif Artinya secara keseluruhan Tapi saya juga akan baca persisi Jadi untuk teman-teman yang suka Dengan pembacaan kartu tarot Di channel ini persisi Saya akan bacakan ya Anggaplah Baris atas ini energi kamu Dan ini baris bawah Energi pasangan kamu Ini outcome-nya Hasil akhirnya Kenapa saya katakan Buatlah atau anggaplah Energi yang atas kartu-kartu ini Energi kamu Karena bisa saja terbolak-balik ya Jadi cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu Jika saya membacanya persisi Oke Disini ada Four of Coins Antara kamu dengan pasangan kamu Ada rahasia Ada yang disembunyikan disini Sehingga kalau ada rahasia Maka hati-hati dalam berbicara Takut salah kata Takut salah penyampaian Takut keceplosan disini Dan Dari sisi kamu ada Ace of Coins The Fool dan Death Sepertinya disini Kamu akan mengakhiri Apa yang sudah Kamu sembunyikan selama ini Atau Apa yang sudah kamu sembunyikan Selama ini Yang membuat kamu tertekan Yang membuat kamu ngerasa Memiliki duri dalam daging Dan duri itu Kamulah yang membuatnya Artinya kamu yang menancapkan duri itu Ke kulit kamu sendiri Karena disini rahasianya Kamu sendiri yang nyembunyikan Ya jadi disini Itu akan berakhir Ace of Coins Ini Artinya akan ada berkah Yang datang untuk kamu Pada Periodi Akhir April ini ya Terkait dengan hubungan cinta Ada keberkahan Yang datang dalam Hubungan cinta kamu Jadi ada energy death Death disini artinya Akan ada akhir Dan awal yang baru Untuk kamu Karena kamu disini Ingin terbebaskan Dari semua yang selama ini Menjadi rahasia Disembunyikan Atau Takut untuk diketahui public Atau takut untuk diketahui pasangan kamu Oke Dan death The word Disini menyambut Jadi pasangan kamu Dengan energy the word Disini Membiarkan Merelakan Artinya ada maaf Ada juga sikap Ya udah deh Kita ulang dari awal lagi Kita mulai dari awal lagi Artinya disini dengan the word Pasangan kamu Mengiakan Memaafkan Dan Menyudahi Permasalahan Yang Selama ini Sudah Terkunci rapat Jadi saya merasakan Di akhir periode ini Akan ada Hal-hal yang terungkap Dari apa yang sudah Disembunyikan selama ini Mungkin kamu menyembunyikan sesuatu Agar pasangan kamu gak tahu Ini akan terungkap Di akhir April Tapi pasangan kamu Memaafkannya Ya Karena dia ngerasa Mengerti Dengan kamu Dengan King of sword Dan queen of sword Dia faham Kenapa kamu melakukan itu Kenapa kamu menyembunyikan Rahasia itu Kenapa kamu tidak mengatakan Kepada dia Dia faham betul Bagaimana kamu Oke Dan dengan Age of sword Tapi ternyata Di balik itu Dia ngerasa Terbelenggu Jadi satu sisi Dia merasa Bersalah juga Kenapa sih Saya maafin Kenapa sih ya Kok saya Biarkan masalah ini Begitu saja Kenapa saya gak marah Sama dia Jadi Sebenarnya Pasangan kamu disini Kalau dari dalam hatinya Dia sudah Benar-benar Merelakan Mengerti dengan kamu Tapi masuk Fikiran-fikiran Negatif Dalam Sugestinya Dengan Age of sword Mungkin ini juga ada Input dari orang lain ya Mungkin dia ada Ngobrol sama temannya Atau sama orang tuanya Kemudian komentar dari mereka Kamu kok Biarin gitu aja Kok kamu maafin gitu aja Harusnya dia Ada tindakan dong Dia Yang dia Maksud dalam Kata-kata saya barusan Adalah kamu Jadi Mereka Teman-teman Dari pasangan kamu Atau Orang tua Dari pasangan kamu Apabila dia disini Ada ngobrol ke orang lain Tentang masalah kalian Seperti menyalahkan kamu Nah ini yang Mensugesti pikiran dia Yang Sepertinya dia Kok bisa dengan mudah Memaafkan kamu Tapi Dengan energy king of cups Disini dia ngerasa Yakin dengan perasaannya sendiri Walaupun dia disini bimbang Tapi dia tahu Tentang perasaannya Artinya Kalaupun disini ada Sugesti-sugesti orang lain Tidak memungkiri Dia terganggu Dengan Age of suit Dia terganggu Dan dia Ngerasa terbelenggu Merasa Duri yang tadinya Ada di diri kamu Dia kini ikut Merasakannya Satu sisi Ini adalah Penderitaan yang sama Untuk kamu Dengan pasangan kamu Karena kamu Dengan mengungkap semuanya Artinya kamu Membagi penderitaan kamu Dengan pasangan kamu Dan kamu Jangan ngejudge diri kamu Karena membuat dia juga Seperti menderita Atau ikut jadi mikirin Masalah kamu Tidak seperti itu Karena memang Seharusnya pasangan seperti itu Dengan Keduanya disini Antara kamu Dengan pasangan kamu Mengetahui Permasalahan ini Maka Bisa diselesaikan Dengan dua Jalan pikiran Kamu bisa Bicara dengan dia Dan cari Solusinya bersama-sama Daripada Di masa sebelumnya Kamu sendiri Yang memendamnya Oke King of Swords Berubah menjadi King of Cups Artinya dia disini Kalau tadinya dia Faham bagaimana Karakter kamu Faham alasan-alasan Kamu Terkait dengan Permasalahan sebelumnya Disini dia Menggunakan perasaannya Dia yakin Dan percaya Bahwa kamu Disini Intinya Apapun yang kamu Perbuat Tidak ingin merusak Hubungan ini Atau Tidak ingin Berbuat yang jahat Kepada dia Oke Saya akan Ambil Satu kartu Pesan semesta Dari energi cinta Untuk Cancer couple Cancer couple Energi cinta Freedom Ada the full Disini Oke Saya fokuskan Dulu disini Tetap Tidak Kelihatan Harap maklum Disini Saya bacain Aja Freedom You are releasing And any self Imposed Restriction Or perceived Limitations Troc The loving energy Of openness Ini tentang Kemerdekaan Jadi memang Disini hubungan Kamu dengan pasangan Kamu mencapai Titik kemerdekaan Dimana orang lain Gak bisa intervensi Oke Lebih membagi Apakah itu kebahagiaan Ataukah itu penderitaan Sama-sama Sama-sama dirasakan King of sword King of sword Queen of sword Disini Kamu dan pasangan kamu Sama-sama Faham betul Tentang situasinya Dan Faham tentang Masing-masing Serta disini Untuk yang feminine Kamu mendapatkan Kepercayaan Dari divine masculine Divine masculine Mempercayai kamu Walau apapun Keputusan kamu Apapun yang kamu lakukan Dia yakin Bahwa kamu melakukan Yang terbaik Dalam hubungan ini Oke Saya pikir cukup Sampai disini Kalau gak cocok Atau bukan ini Energi yang Sebenarnya ingin Kamu Lihat Silahkan Mampir ke energi Cancer single Kalau kamu yang ingin Personal reading Silahkan hubungi saya Terima kasih Oke Cancer single Kalau kamu sampai Ke menit ini Karena kamu skip video Saya akan bacakan ulang Disini ada Ace of coins The full death The world Queen of sword Age of sword King sword Dan king of cups Oke Cancer single Disini Ace of coins Kartu utama kamu Namun disini Ada the full Dan death Sepertinya Pada periode ini Kamu Ingin terbebaskan Bukan ingin memutuskan Tapi ingin terbebaskan Dari Ada kaitannya ini Dengan Perasaan terbelenggu Kamu selama ini Ace of swords Disini ada Energy divine feminine Dan divine masculine Single Factor Pejuang Status single Disini Ada Figure ibu Ada figure ayah Single Dengan ace of coins Kamu disini Mencari berkah Mencari Mungkin ini Sumber Keuangan yang baru Karena Ya ini Bulan ramadhan Mendekati Bulan Shawal Idul fitri Nah Itu maksud saya Sehingga 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 Ace of coins Ini Mengintari Kamu Jadi Kamu Mencari Kesempatan Bagaimana Caranya Mendapatkan Uang Yang Lebih Mungkin Kamu disini Ingin pulang Kampung Atau Ingin Mengirimkan Kepada Keluarga Kamu Di Kampung Ya Kampung Halaman Maksud saya Atau Disini Kamu Memang Ingin Kembali Tapi Saya Merasakan Disini Situasi Kamu Tidak Bisa Kembali Karena Ace of Swords Saya Merasakan Disini Ada Kamu Yang Terkait Dengan Seseorang Yang Statusnya Sama Dengan Kamu Jadi Kalau Kamu Disini Single Mother Ya Dia Single Father Jadi Ada Kaitan Kamu Dengan Orang Ini Dan Saya Merasakan Kamu Ingin Mengakhiri Situasi Kamu Yang Terbelenggu Selama Ini Perasaan Kamu Dengan Orang Ini Bisa Saja Orang Ini Sudah Menjalin Hubungan Dengan Kamu Di Masa Sebelumnya Jadi Ini Ceritanya Tentang Mantan Hubungan Kamu Dengan Dia Sudah Berakhir Sejak Lama Ada The Full Karena Di Masa Sebelumnya Kamu Mengakhiri Hubungan Ini Karena Kamu Ingin Terbebaskan Dari Konflik Yang Terjadi Antara Kamu Dengan Dia Atau Disini Ada Kaitannya Dengan Sumber Keuangan Yang Mungkin Disini Memang Harus Kamu Kejar Seorang Diri Tanpa Mengharapkan Dia Kamu Lebih Mandiri Saat Ini Dan Tidak Tergantung Dengan Pemberian Dia Dengan Death Disini Kalau Kamu Bawa Terus Perasaan Kamu Menantikan Dia Atau Terbelenggu Dengan Dia Kamu Disini Akan Terus Menderita Jadi Saya Merasakan Disini Kamu Bangkit Dari Kehidupan Kamu Yang Biasanya Tergantung Dengan Dia Ada Awal Baru Yang Sedang Kamu Mulai Disini Mencari Tatanan Atau Membuat Tatanan Baru Dalam Kehidupan Kamu Tanpa Bantuan Dia Dan Mungkin Ini Awalnya Cukup Berat Karena Dari Sisi Perasaan Satu Aspek Percintaan Kemudian Aspek Kehidupan Kamu Yang Lain Sumber Keuangan Dan Tentunya Aspek Kehidupan Kamu Yang Lain Misalnya Keluarga Atau Gaya Hidup Kamu Yang Selama Ini Ditanggulangi Oleh Sumber Keuangan Yang Kamu Dapatkan Dari Pasangan Kamu Ini Kan Hilang Semua Nah Ini Dengan The Full Kamu Mencoba Untuk Menata Kembali Itu Semua Butuh Waktu Dan Proses Cancer Single Jadi Kamu Saya Katakan Tadi Energinya Single Factor Jadi Kamu Memang Benar Benar Harus Bertarung Di Dalam Roda Kehidupan Kamu Tapi Jangan Khawatir Dengan Kartu The World Semua Akan Terselesaikan Bahkan Di Akhir Bulan Ini Ini Adalah Berkah Juga Yang Akan Kamu Dapatkan Di Bulan Ramadhan Ini Terlepas Apakah Kamu Muslim Atau Tidak Ini Saya Merasakan Semuanya Untuk Kamu Yang Berzodiac Cancer Jika Ini Resonate Mudah Mudah Akan Mendapatkan Berkah Itu The World Semua Masalah Kamu Disini Akan Terlepas Satu Per Satu Karena Ada Energi Keikhlasan Kemudian Seperti Ya Udah Kalau Udah Berakhir Ya Udah Ada Cara Pandang Kamu Disini Yang Sudah Berubah Menjadi Queen Of Sud Menjadi Lebih Yakin Berpengalaman Dan Siap Untuk Fighting Kedepan Jadi Kamu Udah Menerima Kenyataan Bahwa Hubungan Kamu Dengan Orang Itu Sudah Berakhir Dan Kamu Ingin Lepaskan Dari Belenggu Belenggu Fikiran Kamu Selama Ini Oke Nah Outcome Saya Lihat Ada King Of Surt And King Of Cups Saya Merasakan Disini Kedepannya Kamu Masih Akan Ada Timingnya Terhubung Dengan Orang Itu Orang Yang Tadinya Kamu Keterikatan Atau Perasaan Penasaran Atau Masih Cinta Masih Sayang Masih Menantikan Disini Kamu Akan Ketemu Dengan Orang Itu Tapi Perasaan Kamu Disini Sudah Bebas The fool Dan The word Kamu Sudah Bebas Kamu Sudah Lepas Nah Kalau Kamu Ketemu Dengan Orang Ini Di Akhir April Saya Merasakan Orang Itu Sudah Berubah Dia Tidak Keras Lagi Seperti Dulu Tidak Kaku Lagi Seperti Dulu Dari King Of Sud Berubah Menjadi King Of Cups Dianya Jadi Dia Lebih Banyak Dia Memendam Dan Juga Lebih Perperasaan Ketika Dia Berkomunikasi Dengan Kamu Hati Hati Karena Ini Bisa Saja Membuat Kamu Tertipu Dengan Sikap Yang Berubah Karena Belum Tentu Sikap Itu Benar Benar Permanen Dalam Diri Dia Bisa Saja Itu Adalah Trik Untuk Membuat Kamu Terpesona Lagi Dengan Dia Itu Satu Skenario Dan Satu Skenario Lainnya Saya Merasakan Disini Untuk Kamu Cancer Yang Sudah Bisa Melepaskan Situasi Terbelenggu Kamu Dari Perasaan Dari Masa Lalu Kamu Akan Ketemu Dengan Dua Orang Satu King Of Sud Dan Satu King Of Cups Di Akhir April Ini Satu Single Mother Atau Single Father Tapi Satu Lagi Disini Seseorang Yang Sudah Memiliki Pasangan Resmi Jadi Pertemuan Kamu Dengan Orang Ini Memiliki Makna Entah Itu Bisnis Entah Itu Karir Entah Itu Pember Maaf Entah Itu Pembicaraan Terkait Dengan Sosial Ya Intinya Kamu Akan Terhubung Dengan Dua Orang Ini Di Akhir April Ini Dan Pesan Kartu Ini Semuanya Kartu Ini Menyampaikan Bahwa Kamu Untuk Tidak Terlalu Baperan Di Akhir April Ini Karena Kamu Akan Ketemu Dengan Orang Yang Fisically Menarik Menawan Hati Kamu Dan Bukan Hanya Kamu Mungkin Orang Yang Lain Yang Melihat Juga Mereka Itu Adalah Sosok Yang Memang Menawan Hati Mengagumkan Bijaksana Jadi Kamu Jagalah Hati Kamu Tidak Terlalu Mudah Tenggelam Dan Baperan Karena Kamu Yang Akan Tersakiti Nantinya Kalau Kamu Mudah Baperan Karena Orang Ini Adalah Orang Yang Tingkat Sosialnya Tinggi Pinter Ngerayu Pinter Membujuk Dan Macem Dan Orang Orang Ini Sangat Suka Berteman King Of Soot Dan King Of Cups Bukan Berarti Kamu Di Akhir April Ini Oke Saya Akan Lihat Pesan Semesta Untuk Cancer Single Di Akhir April Bimbingan Dari Semesta Humility Jadi Di Sini Semesta Berpesan Cancer Single Tetaplah Rendah Hati Tetaplah Loyal Dan Flexible Kamu Telah Mengembangkan Kesadaran Penuh Kasih Bahwa Kamu Dan Orang Lain Adalah Sama Tetapi Di Jalan Yang Berbeda Jadi Kamu Disini Cara Pandangnya Dipesankan Oleh Semesta Agar Lebih Merata Tidak Memandang Seseorang Hanya Dari Cover Dan Kamu Diharapkan Untuk Bisa Melihat Segala Persoalan Atau Manusianya Atau Apapun Yang Kamu Saksikan Nanti Dari Segala Sudut Pandang Jadi Tidak Hanya Melihat Segala Sesuatu Secara Objektif Tapi Nilainya Secara Subjektif Jadi Ini Akan Bisa Membantu Kamu Melewati Situasi Kamu Pada Periode Akhir April Ini Karena Situasi Kamu Disini Benar Benar Prosesi Transformasi Dan Transformasi Ini Nyaris Kamu Ngerasa Kok Bisa Secepat Ini Karena Disini Dengan Death Muncul The word Dua Major Arcana Berdampingan Ya Jadi Ketika Kamu Ngerasa Oke lah Saya akan Lupakan Lepaskan Dan Ikhlaskan Mantan Saya Atau Seseorang Itu Atau Dia Yang Udah Gak Bisa Saya Dapatkan Nah Kemudian Muncul Orang Yang Baru Di Dalam Kehidupan Kamu Bisa Saja Ini Orang Lama Tapi Statusnya Sebagai Teman Atau Sebagai Mantan Pacar Juga Tapi Yang Sudah Lama Bukan Orang Yang Kamu Lepaskan Ini Jadi Kamu Akan Ngerasa Kok Baru Aja Saya Ngelepasin Dia Langsung Muncul Orang Yang Sama Jangan Saya Masih Toksit Nah Masih Ada Fikiran Seperti Itu Nah Jadi Tetaplah Rendah Hati Dengan Rendah Hati Kamu Tidak Akan Mudah Jatuh Hati Baik Divine Feminine Maskulin Cancer Semoga Ini Bisa Membantu Jangan Lupa Di Like Comment Share Dan Kalau Kamu Ingin Personal Reading Berbayar Silahkan Hubungi Saya Lihat Pada Deskripsi Video Ini Nantikan Video Selanjutnya Terima Kasih Salam Hangat Penuh Cinta Bye